Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ibu di Zoom Kali ini Ibu ngadain Zoom karena kita belum bisa bertemu di kelas Karena berhubung Ibu ada kegiatan di jam pelajaran kita Jadi hari ini Ibu akan mencoba menjelaskan Apa yang seharusnya kamu cari dan kamu pahami di sistem ekskresi Sebentar ya, kita buka share screennya Oke, jadi ini adalah hasil kerja teman kamu Kebetulan memang tugas ini akan menjadi tugas kelompok kamu sendiri Jadi pertama sekali Ibu akan menjelaskan tentang struktur ginjal Ginjal merupakan salah satu organ yang berfungsi untuk menyaring darah Dimana darah kita itu kan kotor Dari mana-mana itu darah akan disaring oleh bagian nefron ginjal Struktur ginjal, ini yang pertama yaitu Kita lihat Nah ini Nomor satu disebut dengan kortex Nomor dua disebut dengan medula Nomor tiga itu namanya kaliks Dan nomor empat namanya ureter Jadi jumlah ginjal kita ada dua Di kanan dan di kiri Dan besarnya sebesar biji kacang merah Berikutnya Kita akan lihat lagi Nefron Apa itu nefron? Nefron itu adalah unit terkecil dari ginjal Jadi kalau ditanya sel penyusun pada ginjal itu namanya nefron Kita akan bahas nefron itu apa saja strukturnya Lihat ya Bagian yang pertama Satu Itu namanya adalah glomerulus Bagian yang kedua adalah kapsula baumen Yang nomor tiga adalah tubulus contortus proximal Nomor empat ini yang bentuknya seperti u Namanya lengkung henle Nomor lima ini adalah tubulus distal Yang keenam adalah duktus kolektivus Oke Kita akan lanjut ke nomor berikutnya Maafkan ada suara-suara burung di rumah ibu Kita akan masuk ke soal Ibu akan kasih soal tentang ginjal dulu ya Perhatikan beberapa contoh pengeluaran zat pada tubuh manusia berikut Kita lihat pertanyaannya adalah Pernyataan yang termasuk ekskresi Ditunjukkan oleh nomor berapa Kamu perlu tahu Struktur atau organ ekskresi itu ada Ginjal Menghasilkan urin Kulit Menghasilkan keringat Paru-paru Menghasilkan CO2 Dan terakhir Hati Mengeluarkan Pigment empedu Dan Memecah Amonia Menjadi urea Oke Baik Jadi kita akan lihat Apa saja sih yang termasuk ekskresi Satu Lambung Mengeluarkan enzim pepsin Dan HCL Itu salah Dia masuk ke pencernaan Dua Sel beta pankreas Menghasilkan hormon insulin Itu juga salah Yang ketiga Ginjal mengeluarkan zat sisa yang mengandung nitrogen Itu benar Empat Pengeluaran fesis Itu bukan ekskresi Melainkan pencernaan Lima Pengeluaran gas CO2 Melalui paru-paru Itu benar Ekskresi Jadi Yang benar Nomor 3 Dan 5 Jawabannya Dodol Oke Paham ya Nomor 2 Perhatikan gambar sistem urin berikut Pertanyaannya adalah Coba berikan nama dari masing-masing Huruf KLMN Yang K Itu merupakan Ginjal Atau renal L Adalah Ureter M Itu tunjuknya ke kantung kemih Dan N Itu nunjuknya ke uretera Begitu ya Jadi kamu hafalnya itu ureter dulu Baru uretera Ingat Tetra Begitu Udah Nah Berarti itu kamu sesuaikan saja Jawabannya yang mana Sekarang Kita akan lihat ke sini Perhatikan pernyataan terkait proses pembentukan urin Kita langsung ke pertanyaannya ya Jika kita Berada di daerah pegunungan yang suhunya dingin Bagaimana sih proses pembentukan urinnya? Konsepnya begini Dengarkan Jika Kita Banyak minum air Maka Hormon ADH Yang dihasilkan di hipotalamus otak Menurun Sehingga Reabsopsi air Berkurang Kalau reabsopsi air Berkurang Sedikit Berarti Kepekatan darah Encer Atau Osmolaritas darah Menurun Kemudian Urin Menjadi Banyak Begitu Atau Sekresi ADH Menurun Jadi ini Jawabannya adalah Dua Dua Empat Lima Tujuh Begitu Nomor Empat Perhatikan gambar struktur urin berikut Pertanyaannya adalah Coba lihat komponen yang ditabel Asam Asam aminonya sudah tidak ada Proteinnya tidak ada Glukosanya tidak ada juga Pertanyaannya adalah Mana Mana ini soalnya Soalnya tidak ada Pertanyaannya Di bagian urin Di bagian ginjal nomor berapa yang dianggap sehat Begitu Karena urin sesungguhnya itu Jatuhnya itu Tidak ada protein lagi Tidak ada asam amino lagi Dan tidak ada glukosa lagi Berarti dia termasuk ke dalam urin sesungguhnya Berarti siap untuk ditampung di kantung kemih Kalau cairan tadi siap ditampung di kantung kemih Berarti jawabannya yang menuju ke kantung kemih dong Jawabannya nomor lima Yaitu ureter Begitu Oke Lanjut ke Soal berikutnya Nah Yang ini Coba Pertanyaannya begini Coba kamu sebutkan Nama bagian yang diberi label KLMN Berdasarkan data Ada atau tidak adanya Protein, glukosa, urea, dan asam amino Jadi kamu tinggal lihat saja Di glomerulus Protein, glukosa, urea, dan asam amino Masih lengkap Masih ada semua Berarti Yang M Nih M Itu termasuk glomi Kamu tinggal cari saja Centuhkan di bawah M itu glomi Berarti yang N Tok jawabannya Yang N Kita lihat Tidak ada protein Tidak ada glukosa Tidak ada asam amino Berarti dia sudah ada di Fesika urinaria Sudah dikantung kemi Lalu K Protein, glukosa masih ada Asam amino masih ada Berarti Dia di Arteriol Eferen Berikutnya L Dia Glukosa, urea, asam amino ada Sementara protein tidak ada Berarti Dia adanya di Tubulus Proximal Gitu Jadi jawabannya Entok ya Sekarang kita lihat Benar atau salah Ini Satu Ginjal Mengatur Pengeluaran air Dan garam Untuk menjaga Tekanan darah Jawabannya Benar Sebentar ya Lagi azan Tidak Tidak Terima kasih. 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 Setiap ginjal orang dewasa yang sehat mengandung jutaan nefron untuk memproduksi urin. Benar. Dan terakhir, setiap nefron terdiri atas pembuluh darah dan tubulus. Benar. Nah, proses pembentukan urin. Kita lihat sama-sama. Ini buku kecilkan dulu. Nah, tahapan pertama proses pembentukan urin. Yaitu filtrasi. Sudah sudah tidak ada lagi protein. Sudah tidak ada lagi protein dan sudah tidak ada lagi sel darah merah. yang ada adalah air, garam-garam mineral, asam kreatinin, asam hipurat, asam urat, amonia, dan segala macam asam-asam dan segala macam gula, itu masih ada Berikutnya, tahapan reabsopsi Tahapan reabsopsi adalah tahapan di mana proses penyerapan kembali zat-zat yang dibutuhkan tubuh Jadi di sini, urin primer tadi yang masih ada gulanya, itu gulanya diserap kembali oleh tubulus Berarti kita butuh dan tidak ikut bersama urin Jadi tempatnya di mana? Di TKP dan lengkung Henle Hasilnya berupa urin sekunder Kandungan urin sekunder adalah air, amonia, garam-garam mineral, asam kreatinin, asam urat, urea, dan tidak ada lagi gula Sudah tidak ada lagi gula di sini Tahapan ketiga yaitu augmentasi Pengertian augmentasi adalah penambahan zat Zat-zat tertentu yang harus masuk ke dalam urin Seperti amonia, urea, kalium, vitamin, dan obat-obatan Jadi augmentasi hasilnya berupa urin sesungguhnya Jadi urin sesungguhnya itu kandungannya 95% air 5%-nya adalah garam-garam mineral, amonia, dan urea Begitu ya anak-anak Oke, jadi pertanyaannya gini Jika urin kamu masih mengandung protein Bagian mana yang rusak? Bagian glomerulus Jika urin kamu mengandung darah Bagian mana yang rusak? Glomerulus juga Sementara jika kamu sakit gula Atau diabetes mellitus Bagian ginjal yang rusak adalah Tugulus contortus proximal Dan lengkung Henle Oke, kita akan lanjutkan ke bawah Nah Kita akan mencoba menjawab Tahapan pembentukan urin Tahap paling awal pembentukan urin Jawabannya salah Karena sel darah merah dan protein plasma Akan lolos dalam saringan glomerulus 2. Filtrat glomerulus mengandung eritrosit dan protein plasma Jawabannya salah Karena filtrat glomerulus sudah tidak ada lagi sel darah merah dan protein plasma 3. Asam amino, glukosa, dan garam dalam urin primer diserap oleh tubulus secara pasif maupun aktif Benar 4. Augmentasi zat-zat kimia ke dalam urin terjadi secara aktif di tubulus contortus hingga ductus kolektivus Jawabannya benar Urin dikeluarkan dari kantung kemih melalui ureter Jawabannya Salah Harusnya uretera Oke Tentang hati Ayo Telapak tangan dan telapak kaki Itu termasuk kelenjar ekrin Tidak bau Sementara yang bau adalah apokrin Ketia Areolar payudara Dan selangkangan Berikutnya kita lihat gambar struktur kulit Struktur kulit ada tiga Epidermis lapisan atas Dermis lapisan tengah Dan hipodermis bagian dalam Bagian dalam ada lemak adiposa Bagian atas epidermis ada stratum Corneum Corneum Lucidum Granulosum Spinosum Germinativum Bagian tengah ada Follikel rambut Rambut Kemudian Kelenjar minyak Kelenjar keringat Pembuluh darah Dan saraf Begitu ya Oke Nah bagaimana sih proses terbentuknya keringat Jika ada suhut yang tinggi Maka itu akan diterima oleh kulit Kulit akan meneruskannya ke sistem saraf Saraf akan meneruskannya ke otak hipotalamus Lalu sebelum sampai di otak Enzim yang dihasilkan adalah beragikinin Untuk mempercepat reaksi Hipotalamus akan memerintahkan Pembuluh darah untuk melebar Dan hipotalamus akan memerintahkan Untuk kelenjar keringat aktif Menghasilkan keringat Nah keringat keluar Suhu tubuh menjadi normal Begitu Sekarang ini Kulit mengeluarkan keringat Yang mengandung air, garam, urea, dan ion natrium Jawabannya Ekskresi Kelenjar keringat yang besar Namanya apokrin Lapisan kulit yang memiliki kelenjar keringat Berarti dermis Enzim yang mempengaruhi pelebaran Pembuluh darah Jawabannya Beradikinin Beradikinin Dan terakhir Kelenjar yang mengatur proses pengeluaran keringat Jawabannya Kelenjar Ekrin Begitu Soal terakhir adalah Pernyataan berikut yang berkaitan dengan respon yang terjadi pada orang Atau mahesa Yang berpindah dari ruangan AC ke tempat panas Yang terjadi adalah Pertama Reseptor suhu akan diterima di kulit Habis reseptor diterima di kulit Terus otak mengordinasi respon Lalu Keringat menguap dari permukaan kulit Dan terakhir Kulit mulai mengeluarkan keringat Jawabannya Dodol Oke itu aja dari ibu Selamat belajar Sampai ketemu minggu depan Untuk membahas materi Darah Jadi siap-siap Untuk praktikum Uji golongan darah Terima kasih Sampai ketemu Tetap semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh